Usai melalui beberapa kali pembahasan, Banggar DPRD Tabalong bersama TAPD Tabalong menyepakati Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD tahun 2024. Raperda APBD tersebut disepakati pasca pembahasan terakhir mengenai hasil rasionalisasi anggaran dan dana bagi hasil. Badan Anggaran Banggar DPRD Tabalong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Tabalong melakukan pembahasan akhir Raperda APBD tahun 2024 pada selasa 31 Oktober 2023 di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kejamatan Merumpudak. Dalam pembahasan ini, Banggar DPRD dan TAPD menyusun program kegiatan yang menggunakan dana tambahan senilai Rp139 miliar. Penambahan dana bersumber dari hasil, rasionalisasi anggaran, dan dana bagi hasil. Ketua DPRD Tabalong selaku Ketua Banggar DPRD, Mustafa mengatakan dana tambahan digunakan untuk mengakomodir program kegiatan prioritas yang sempat tertunda tahun 2023 ini. Jadi kita sepakat tadi tidak ada membicarakan pukir, karena ini finishing sudah daripada ada di BHA yang masuk dan ada uang kita, lantas kita tidak mengakomodir pukir-pukir. Hanya yang kita akomodir adalah sekala prioritas yang ketinggalan. Hanya itu saja. Selain membahas program kegiatan prioritas anggota Banggar DPRD, juga menyampaikan usulan program kegiatan, namun mengingat keterbatasan anggaran induk, usulan-usulan tersebut ditampung terlebih dahulu dan direncanakan masuk APBD perubahan 2024. Usai pembahasan Ketua DPRD Tabalong selaku Ketua Banggar DPRD, Mustafa, dan Sekretaris Daerah Tabalong selaku Ketua TAPD, Hamida Munawarah, menandatangani kesepakatan Raperda APBD tahun 2024. Dalam Raperda disepakati proyeksi pendapatan daerah mencapai 2,4 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Dan share videonya.